Intro DPRD Kabupaten Bungo menggelar rapat paripurna mendengarkan pidato kenegaran Presiden Joko Widodo dalam rangka HUT Republik Indonesia ke-77 selasa 16 Agustus 2022 paripurna tersebut dipimpin Wakil Ketua II DPRD Bungo Martonis didampingi Wakil Ketua I DPRD Bungo Jumiwan Alguza dan juga seluruh anggota DPRD Bungo dari fraksi partai politik masing-masing Acara ini juga dihadiri oleh Bupati Bungo, Paisyuri dan Wakil Bupati Bungo, Safuddin Guya Pianto Perkombinda, para OPD dari instansi masing-masing mendengarkan pidato kenegaran Presiden Republik Indonesia adalah merupakan agenda nasional yang digelar di setiap provinsi dan kabupaten kota setiap tahunnya di bulan Agustus Wakil Ketua DPRD Bungo Martonis mengatakan rapat paripurna ini berjalan dengan lancar yang mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang hadir bersama-sama di gedung DPRD Bungo Ketua DPRD Bungo Martonis mengatakan rapat paripurna ini berjalan dengan pemerintah dengan tema pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat artinya kita hari ini dalam rangka pemulihan kita dua tahun terakhir ini diterpah oleh pandemi untuk hari ini pandemi ini belum sebetulnya pulih namun kita tetap optimis bahwa kepulihan pandemi ini kita bisa bangkit sehingga ekonomi masyarakat kita khusus Jokowi Bungo bisa meningkat tentu Bungo ke depan bisa lebih baik seiring dari sejalan tentu kami dari lembaga DPRD Bungo bersama dengan pemerintah daerah bagaimana masyarakat Bungo ini bisa ekonominya lebih baik ke depan dalam pidatonya Jokowi menyampaikan bahwa Indonesia berhasil menghadapi krisis global pandemi COVID-19 selain itu ia menyampaikan bahwa Indonesia termasuk lima negara dengan capaian vaksinasi terbanyak Jokowi juga mengatakan bahwa Indonesia berhasil mengendalikan inflasi di kisaran 4,9% angka ini jauh di bawah rata-rata inflasi ASEAN yang berpisar sekitar 7% selain terdapat beberapa poin penting yang disampaikan oleh Presiden Jokowi Dodo masuk menyinggung masalah pemilu 2024 Wara Bungo, Tim Redaksi, Bungo TV